Halo guys, apa kabar? Di video kita kali ini, kita akan eksplor dan review pendakian gunung batu yang ada di Jonggol Bogor. Pendakian ini sampai puncaknya hanya membutuhkan waktu ketunjang, namun pemandangannya sangat luar biasa. Sebelum sampai ke pembahasan, kita lihat dulu ya highlight pendakian di gunung batu ini. Terus ya sampai akhir. 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 Karena dengan menginap, kita bisa eksplor curug bertingkat yang indah ini, namanya curug cibengang. Letaknya tidak jauh dari lokasi pendakian gunung batu, hanya sekitar kurang lebih 15 menit. Dengan menginap, kita bisa mengunjungi curugnya di sore hari, sementara pendakian bisa dilakukan di pagi hari. Pendakian di pagi hari. Pendakian di pagi hari memungkinkan kita untuk mendapatkan kemungkinan cuaca yang lebih cerah. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari gunung batu yang ada di jonggol. Di sini kita bisa lihat, ada 2 pos pendakian, yaitu pos 1 yang ada di Ki Demang Cafe dan Resto, dan pos 2, dan puncak gunung batu tinggian 875 MBPL. Dalam pendakian ini, saya mengambil paket yang ditawarkan dari Gunung Batu Adventure, di mana paket ditawarkan kurang dari 300 ribu harganya, dan termasuk komplit. Karena menawarkan antar dan nyemput ke Uki Jakarta, kemudian menginap dan penyewaan tenda, makan 2 kali, guide untuk mengantar kita ke puncak gunung batu dan ke curug. Belum lagi, termasuk di dalamnya adalah dokumentasi, dan harga tiket itu sudah termasuk harga tiket masuk ke gunung batu. Untuk masuk ke gunung batu sendiri, sebenarnya akan dikenakan tiket sebesar 30 ribu. Perjalanan kita dimulai di jam 5 pagi, di mana kita berencana untuk melihat sunrise di puncak gunung. Cuma sepertinya tidak tercapai, karena cuaca saat ini mendung. Kita masuk dari pos 1, pos 1 sendiri letaknya di sekitar Kiedemang Kavi & Resto. Nah, ini treknya, pada tahap awal, jalanan masih mendatar. Nah, sekarang treknya sudah mulai mendaki, walaupun belum terlalu berat. Kita bisa lihat juga di kiri dan kanannya penuh dengan hilalang yang cukup tinggi. Walaupun pendakian di gunung batu bisa kita tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam, namun, buat yang belum pernah mendaki, jangan lupa untuk berolahraga sebelum melakukan pendakian, ya mungkin kira-kira seminggu atau dua minggu sebelumnya, supaya fisik kita menjadi prima pada saat pendakian. Jadi, pada saat pendakian, kita bisa lebih fokus menikmati keindahan halam dibandingkan dengan mos-mosan mengatur nafas. Nah, kita sudah sampai ditanyakan kebo. Ditanyakan kebo ini, tanyakannya mulai terasa lebih curam, walaupun masih di tahap wajar. Sehingga, buat yang jarang berolahraga, akan mulai terasa ngos-mosan di sini. Namun, lahan di sini sudah mulai sedikit terbuka, jadi kita bisa melihat pindahan alam dari ketinggian. Nah, di ujungnya ini sudah mulai dibangun. Ada pengembang yang memulai membangun vila di sini. Di sini adalah pertemuan antara pos 1 dan pos 2. Kita bisa beristirahat dulu di sini sambil mengambil nafas, karena setelah ini, medan tanjakannya akan semakin curam. Oke, sekarang kita mulai menanjak yang cukup serius. Panjakannya cukup terjal. Nah, medannya sangat rapat. Selain itu, tanah yang kita tataki, selain curam, juga cukup licin. Walaupun ada batu-batu, tapi cukup banyak tanah juga. Sehingga, ya, lumayan licin gitu. Apalagi kalau misalnya ketika kita naik atau turun gunung ini, sedang hujan. Pasti kita harus lebih hati-hati lagi. Walaupun gunung batu ini tidak terlalu tinggi, juga kita juga jangan menganggap remeh. Apalagi misalnya hanya menggunakan sandal seperti itu. Ya, berbahaya juga jika kita bertindak seenaknya. Di beberapa tempat juga sudah dipasang tali untuk membantu kita naik. Sehingga, walaupun medannya cukup licin dan terjal, tapi kita bisa naik dengan lebih mudah dengan adanya bantuan tali tersebut. Nah, untuk pendakian ini, karena medannya juga lumayan terjal, jadi kita tidak usah terburu-buru untuk segera sampai puncak. Nikmati saja perjalanan yang ada. Jadi, ketika kita lelah atau ada teman kita lelah, kita bisa beristirahat. Karena di sini, kemandangannya juga sudah lumayan indah. Tinggal membalik badan dan tuh, kemandangannya indah kan. Nah, ini kira-kira kita sudah sampai di punggung dari gunung batu itu sendiri. Kita bisa lihat medannya tetap terjal, tumbuhannya tetap rapat. Jadi, kita tetap harus hati-hati. Di depan nanti, kita akan ketemu dengan anjakan yang berbentuk dinding setinggi kurang lebih 5 meter. Nah, ini dia medannya. Ini Om Hendra dari Gunung Batu Adventure menjelaskan cara menaiki rintangan ini. di depan di depan di depan. Oke, bagi kiri itu masuk ke selit. C��ada batu, pakai tangan-kiri kita ke sana waktu kenOhan kita naik. Kaki kanan masih bebas. Oke. Kamu liat lagi di antara batu, kaki kanan di luar-luar. Bisa, kita tarik dua-dua amat di naik. Nanti naik di sawit yang kempakannya akan kebidan. kebalik salah-salah itu masuk ke selesai-sela kamu di bawah tali masuk luas tali masuk buat tali nah tanjakan yang berupa dinding tadi sudah kita lalui ngun bintangannya belum selesai kita harus masih harus naik ke atas batu dengan bantuan tali seperti ini dari medan yang tadi sebenarnya puncak sudah tidak jauh lagi sebentar lagi kita akan sampai ke puncak walaupun puncak pertama itu bukan puncak sesungguhnya biasa disebut puncak bayangan dan ini adalah medan yang kita tempuh untuk mencapai puncak bayangan tersebut sudah bisa terlihat kan pintu bendera itu adalah puncak sesungguhnya namun bukan berarti medannya makin mudah cukup lumayan juga sih naik turunnya ini seperti bisa kita lihat sendiri di video ini salah satu hal penting lain dalam pendakian gunung batu ini ialah kita harus saling tolong menolong dengan teman kita dengan sesama pendaki karena medan yang dilalui lumayan berat jadi kita tidak boleh egois misalnya ada teman kita kelelahan pencapaian kita akan tunggu jika ada teman kita yang butuhkan pertolongan kita juga harus saling membantu karena kita juga dibantu oleh teman-teman kita itu kita semua ingin naik dengan selamat dan balik kembali dengan selamat ya sebentar lagi kita akan sampai di puncak oke kita sudah sampai di puncak gunung batu 875 mdpl ya ini adalah keindahan dari puncak gunung batu selamat menikmati selamat menikmati oke sampai disini saja sharing saya terkait dengan pendakian gunung batu semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman para pendaki yang ingin naik gunung batu sehingga ada bayangan track yang akan diagunya akan seperti apa oke jangan lupa subscribe dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.